kita lihat di baris yang keempat halo kawan disini saya mau bikin video lagi khusus buat teman-teman yang suka beli aki bekas ya karena kalau kita beli aki bekas itu harus ada penanganan khusus sebelum kita pakai gitu guys sebagai contoh kalau kita beli aki bekas yang semacam ini dari tangan pertama itu biasanya kan kita kasih air zur kemudian kalau kurang kita tambah air murni kurang tambah air murni kurang tambah air murni gitu seterusnya kan guys itu pada umumnya kan seperti itu guys nah kalau kita pikir secara logika kita tambah air murni terus sampai selama satu atau dua tahun secara otomatis kadar air aki ini sudah berkurang guys bahkan kalau dicek mungkin lama kelamaan kalau setahun semakin lamanya itu air ini isinya air murni semua guys kenapa begitu coba kita kalkulasi guys dalam satu atau dua tahun setiap kurang kita tambah air murni setiap kurang tambah air murni secara otomatis semakin lama semakin banyak air murni yang masuk di dalam sel-sel ini guys nah jadi bisa dikatakan kalau sampai setahun dua tahun itu lebih banyak air murninya daripada air zurnya gitu kan guys nah sekarang kita mau cek ya ini saya beli aki sekitar sudah dua tahun di tangan pertama guys saya mau cek mau cek kadarnya seperti apa kadar airnya ya ini sudah saya cas penuh ya gitu guys kita cek guys untuk sel pertama guys kita sedot guys lihat guys air aki ada di posisi antara merah ya bahkan merah itu merah di strip yang keberapa ya dua merah di strip yang kedua guys bisa dilihat ya agak buram ya di strip yang kedua ini guys ini sudah saya luruskan ya airnya masuk di level merah strip dua coba coba kita cek sel yang berikutnya guys oke kita cek sel kedua seperti apa ini kita lihat airnya airnya masuk di level merah baris keempat kalau tadi baris kedua ini baris keempat guys berarti sudah masuk merah semua ya padahal ini sudah saya charger ini penuh kita cek kita cek sel yang kedua kita lihat sama guys di level garis yang keempat untuk sel yang ketiga sekarang kita cek yang sel keempat terus kita lihat ini baris yang kedua baris yang kedua di level merah kita cek yang ke 5 kita lihat di baris yang keempat level merah garis yang keempat kita cek yang terakhir ini kita lihat di sel yang terakhir ini kita dapatkan di level putih hampir merah ini cukup cukup masih cukup nah artinya dari semua air yang ada di dalam sel aki saya ini ini semua sudah saatnya ganti guys saatnya kuras karena dari sel 1 ke sel yang 5 ini di level merah semua hanya sel yang ke 6 saja tadi yang terakhir ini yang di level putih jadi rencana ini mau tak kuras kemudian tak kasih air sur guys gitu guys ya ini sudah saya siapkan ada 5 botol sementara sementara dalam kebutuhan air sur untuk aki yang 32 ampere ini guys ini butuh botol ini 2,5 botol guys jadi 2,5 botol cukup untuk 1 aki ini rencana saya punya 2 aki mau saya ganti semua guys oke guys ini guys setelah 1 jam saya charger ini voltase menunjukkan 13,6 guys 13,6 ya 13,6 itu guys jadi yang tadi 12,9 ya kalau tidak salah ya naik menjadi 13,6 guys demikian hasil tes kami bahwa kalau beli aki bekas itu wajib diganti air sur nya jadi biar sempurna lagi guys terima kasih guys sudah menonton